Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di rumah Nama saya Ini saya akan membahas Basic-basic Adopositator Adopositator itu Seperti Semuanya bedanya Kalau akan buka ini Ada di Satu website Tempretnya Semua itu bahan-bahannya dan lain-lainnya Nah kalau adopositator ini Ini menjadi wadah saja Untuk bahan-bahannya Kita cari di Google Satu website-nya yaitu Menyediakan bahan-bahan Template-template Untuk kebutuhan Kalian semuanya dan dunia Atau keuntungannya Yang pertama Adopositator ini Lebih kaya Akan bahan-bahan Karena kita bisa bebas mencari Sesuai keinginan kita Teman-teman semuanya Pasti suka bingung Maksudnya Iya Walaupun Ada Bikinan Cuman Misalnya Kurang cocok Atau Bisa dilahirkan Yang lain Nah kalau AIN Kita bisa nyari Yang sesuai Bikinan Google Masalah Fit.com Yang menyediakan Bahan-bahan Template-tadi Nah Kurang lebihnya Seperti itu ya Keuntungan Dan kekurangannya Dan Langsung kita Bahas Ke Aplikasi AI-nya Jadi langsung aja Kita masuk Untuk AI sendiri Bisa teman-teman Download Di Google Namanya Atau keywordnya Yaitu Adopilustrator CS6 Portable Nah CS6 Kurang lebih Hanya 100 MB Jadi Cukup kecil Teman-teman Semuanya Jadi Nggak terlalu berat Untuk laptop-laptop Ataupun Pembuatan Teman-teman Semuanya Nah Kan Misalkan Kalian Sudah Download Nah Kurang lebih Tampilan Seperti ini Seperti ini Ini Sudah buka Dari sebelumnya Biasanya Kalau membuat Layar baru Pertama-tama Kita Akan Ke File Nah Kita Ke File File Langsung Ke New Ya New Nah Di sini Ada New Dokumen Namanya Apa Misalnya Namanya Kita akan Membuat Belajar Illustrator Untuk Nama Untuk Size Ini Bebas Ya Teman-teman Semuanya Disesuaikan Ketujuan Yang Ini Dibuat Misalnya Hari ini Kita akan Membuat Brosur Atau Menu Makanan Untuk Brosur Atau Menu Yang Saisnya Saisnya 4 Oke Lanjut Nah Dan Awalnya Seperti ini Sendi akan Membahas Tools Yang Menurut Sendi Penting Aja Yang Sendi Pakai Biasanya Tap Select Effect View Windows Ini Namanya Menu Teman-teman Yang Di bawahnya Yaitu Control Panel Control Panel Ini berhubungan dengan Truth yang ada di sebelah kiri Yang Ada di Yang ada di sebelah kiri Jadi Control Panel Ini mengikuti Tools Yang ada di sebelah kiri Nah Text Ada 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 Nah Nah Sekarang Kita Bahas Di Pojok kiri Ini Yang di Sebelah Kiri Tools Namanya Tools Bar Semuanya Nah Sandy Akan Bahas Yang Menurut Sandy Penting Dan Sering Digunain Ya Karena Ini Banyak Macemnya Apalagi Kita Belajar Basic Dulu Nah Di Sini Ada Selection Tool Selection Tool Ini Gunanya Untuk Quick Suatu Optik Atau Mengeser Kita Membuat Membuat Untuk Menggeser Sehingga Selection Tool Ini Namanya Selection Tool Selection Tool Ini Selection Tool Nah Yang Kedua Yang Sebelahnya Ini Group Selection Tool Bedanya Dengan Selection Tool Ini Ini Akan Membuat Kotak Ini Selection 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 Mengklik Sebuah Objek Yang D Group Atau Ketamaan Ini Pasti Bakal Ikut Barengan Karena Di Group Nah Bedanya Dengan Group Selection Tool Kita Bisa Mengambil Satu Saja Yang Sudah Di Group Nah Bisa Satu Saja Kalau Kita Selection Tool Dua-duanya Bakal Ke GSR Nah Itu Bedanya Cuman Biasanya Saya Dipakai Yang Selection Tool Itu Cuman Perbedaannya Selection Tool Dan Group Selection Tool Dilanjut Ke Magic When Tool Ini Cuman Mengetahui Pewarnaan Misalnya Kita Dulu Eh Jangan Kita Ungroup Misalnya Ini Warna Merah Hanya Ingin Meji Guantul Ini Fungsinya Ingin Mengetahui Warn Apa Sih Warna Hitam Ini Warna Merah Jadi Meji Guantul Seperti Itulah Kurang Lebihnya Nah Sekarang Lanjut Ke Type Tool Ini Atau Text Ini Ada Berbagai Macam Jenis Semuanya Ini Ada Kita Ada Mulai Dari Type Tool Type Sendiri Lebih Ke Penulisan Biasa Kemulisan Ke Pinggir Untuk Membuat Dan Lain Lain Type Tool Yang Kedua Area Type Tool Area Type Tool Ini Phone Atau Text Berada Di Dalam Suatu Objek Area Type Tool Type On A Tool Type On A Tool Ini Text Yang Mengikuti Gelombang Nanti Semuanya Yang Yang Ke Empat Ini Vertical Type Tool Yang Memanjang Kebawah Vertical Area Type Tool Gabungan Antara Area Type Tool Dengan Vertical Type Tool Jadi Penulisan Atau Text Yang Vertical Di Dalam Sebuah Objek Yang Vertical Type On A Path Tool Itu Lombang Tapi Yang Vertical Jadi Contohin Hapus Dulu Hapus Type Tool Test Bakal Dikidai Dulu Lihat Hapus Dulu Belajar Ini Yang Type Tool Untuk Perbetar Ada Di Control Panel Ini Mengikuti Tools Bar Apa Yang Dikap Pakai Misalnya Ini 72 Tidak Bentuk Semuanya Misalnya Manual 150 Bukan 72 Itu Mentok Ini Yang Type Tool Ini Bisa Juga Merubah Phone Atau Yang Lainnya Cuman Sandy Masih Penjelasannya Untuk Seperti Apa Ini Belajar Illustrator Untuk Nulisannya Yang Biasa Kalau Kalau yang Area Type Tool Ini Penulisan Ada Dalam Sebuah Objek Misalnya Sandy Buat Dulu Kotak Kita Kliknya Di Pinggir-pinggir Si Jaris Jadi Font Tersebut Mengikuti Objek Misalnya Objek Yang Kotak Mengikuti Jadi Enggak Objek Seperti Seperti Lanjut Type On A Petul Jadi Tulisan Atau Tekst Mengikuti Gelombang Kita Klik Baris Jadi Mengikuti Jadi Gitu Ya Untuk Type On Petul Ini Sudah Ada Tiga Jenis Yang Vertical Type Tool Ya Teman-teman Sudah Memanjang Kebawah Jadi Sudah Ada Empat Jenis Nah Kalau Vertical Area Type Tool Ya Sama Ya Tadi Cuman Sama Sejenis Area Type Tool Cuma Vertical Jadi Tulisannya Tulis kebawah Vertical Type On Tiga Juga Tapi Lombang Jadi Seperti Itulah Lebihnya Jadi Ada 6 Jenis Text Atau Tipe Text Yang Biasa Saya Dipakai Yang Biasa Type Tool Yang Menjang Ke Pinggi Biasanya Untuk Menulis Nama Menulis Nama Makanan Ataupun Yang lain Bebas Kayak Ngikutin Gombang Di dalam Biasanya Di dalam Logo Sekarang Saya dihapus Lagi ya Sekarang Ke Kalau Pen Tool Pen Tool Ini Biasanya Untuk Membuat Logo Teman-teman Semuanya Misalnya Membuat Logo Pen Tool Ini Biasanya Digunakan Jangan Digunakan Misalnya Kayak Kita Untuk Belajar Biasanya Ini Membuat Desain Logo Dan Lain Nah Sekarang Ke Yang Objeknya Ada Banyak Mulai Dari Rectangular Tool Rectangular Tool Siap Kotak Bedanya Dengan Rode Crack Teng Tool Yaitu Rode Crack Teng Kalau Rode Crack Teng Tool Itu Ujung Tumpul Teman-teman Semuanya Seperti Inilah Ini Ini Masih Banyak Tips Ada Polygon Tool Dan Lain Banyak Ada Cuma Yang Biasanya Dipakai Atau Sering Dipakai Biasanya Cuma Ketak Biasanya Itu Yang Lanjut Pen 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 Untuk Membuat Gelombang Atau Membuat Mempercantik Misalnya Desain Grafis Biasanya Sandy Jadang Pakai Pen 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 Edit Dead Lain Lain Jadi Harus Cepat Jauh Untuk Membuat Logo Pem Lain 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 Bagus Dipakai Pen Pen Tool Lain Kalau Pen Membuat Gelombang Gelombang Pen Pen Cel Lain Lain Tess Lebih Tipis sekarang ke eraser eraser ya kalau di paint aplikasi paint yang setiap ada ya fungsinya menghapus itu untuk eraser sekarang lanjut ke jadi menggabungkan buat kita buat fungsinya untuk membuat logo si bil karena ini kita klik bersama kalau kita klik aman itu kita sensitif ya jadi dua objek kecuali kalau kita grup kalau menggrup suatu atau beberapa objek jadi satu itu tinggal klik satu klik beberapa objek misalnya yang bulat klik klik tangan klik tangan kita grup jadi gak usah ribet ribet kita kita shapebuilder ya tadi kan shapebuilder shapebuilder kita ini untuk membuat logo nah jadi shapebuilder ini fungsinya ya c canda kayak gini shapebuilder nah sekarang yang biasa dipakai yaitu eyedrope tool eyedrope tool ini misalnya untuk mengetahui warna itu apa sih dan misalnya Sandy pengennya warna merah ini dan pengen sama nih si warna itu kayak warna merah ini jadi tinggal kita yang yang mau dirubah ya klik eyedrope tool kita nah biasanya Sandy punya warna andalan warna andalan Sandy yaitu hijau puning ini warna andalan Sandy kita ambil dulu ini nah untuk copy paste ini sama kayak word ya kalau misalnya ingin copy paste ya CTRLC pastinya CTRLV untuk mengandol CTRLZ sama buat umumnya simpelnya kita pilih layer yang dibikin nah ini warna andalan Sandy misalnya yang merah ini pengen jadi warna kuning nih kita klik warna matte nya yang mau dirubah kita pencet eyedrope tool warnain yang kita pengen misalnya warna hijau ini tuh simpelnya nah ini warnanya gradasi ya misalnya ini warna hitam kita klik dulu pada hitamnya kita pencet eyedrope pencet nah begini teman-teman semuanya untuk eyedrope tool untuk pengenalan tools-tools yang biasa dipakai nah sekarang Sandy bakal ngajarin bagaimana caranya untuk mencari bahan di free pick teman-teman semuanya karena sekarang Sandy mau buat menu makanan Sandy bakal langsung caw di free pick ya kita caw free pick aku cari dulu ya ini kita cari lagi ke ke nah ini tampilan free pick ini menyediakan berbagai macam bahan yang kita inginkan mulai dari bursur mulai dari cover book juga ada mulai dari kita bisa di pernikahan dan lain-lain semuanya ada di free pick kita makanan dan lain-lain semuanya ada master semuanya lengkap kita langsung ke search yang kita pengen atau keyword yang kita pengen oh iya untuk sendiri atau keywordnya sebagai bahasa inggris ya teman-teman semuanya misalnya Sandy mau nyari menu makanan ya menu gitu kita cari menu kita cari menu misalnya nah misalnya kita mau pengen menu yang ini kita klik kita download ya teman-teman semuanya kita download seperti itu nah untuk templatenya bisa dirubah semuanya mau dari warnanya mau dari tata letak di hurufnya dan lain-lainnya jadi jangan usah khawatir kalau misalnya ada template yang lebih bagus cuma warnanya nggak sesuai kayak warna kita bisa dirubah sesuai dengan warna kita misalnya ini udah di download ya ini udah di download udah di download tinggal diekstrak aja nah misalnya sesudah kita balik lagi ke Adobe Illustrator kita setuju ke Adobe Illustrator nah sekarang di Adobe Illustrator nya lagi sekarang kita langsung masuk atau kita buka template yang telah kita download tadi pertama kita buka open kita cari tadi kita cari tadi kita cari di mana misalnya kalau tadi sudah disimpul di satu file jadi biar gampang nah kita klik yang tipenya AI atau nggak FPS ya ini karena ini bentuknya FPS kita klik kita buka ini harus dulu kita buka aja tadi karena kita buka awal kita klik lagi nah ini ini tampilan template atau bahan yang belum kita ubah-ubah sama sekali nah biasa kita punggipas dulu warna andalan Sandy nah nggak ada warna andalan Sandy kita tinggal ubah apa kita pengen biasanya Sandy ubah warnanya misalnya e-sputnya kita ubah dulu ini hilangin dulu e-sputnya kita hilangin nama nama brand Sandy yang warna soklatnya jadi masih ingat tinggal klik warna yang pengen diubah kalau pengen diubah warnanya tinggal klik e-drop tool pilih warnanya jadi warna hijau itu teman-teman semuanya karena kalau untuk yang nggak penting misalnya kan 5 dolar kita hapus aja tinggal klik kebaliknya nama brand kita nama Misalnya, pizza E-327, burger chicken. Apa deh, kita bebas. Anehnya, untuk percobaan saja, kita lemsarin atau enggak. Tinggal kecilin. Nah, ini bisa di... Sorry, teman-teman. E-327, burger. Rata tengah juga. Kita kasih link, kalau misalnya... Tinggal lipasin di... Nah, di sini. Warnanya kita ubah. Misalnya... Warnanya mau jadi warna jauh-jauh, yang biru. Misalnya untuk mengecilkan atau membesarkan... Ini kegiatan nih, si yang warna hijau. Klik, karena ini kan belum di grup. Apalagi cara untuk di grup beberapa objek, caranya seperti ini. Kan ini masih terpisah nih. Kalau klik ke warna hijau, hijau saja. Ini kuning, kuning saja. Kurup-kurup saja. Nah, bagaimana caranya menggabungkan beberapa objek. Tinggal kita satu-satu diklik, warna hijau dikubung. Lupa, pencet shift-nya. Setelah itu warna kuning. Warna kuning juga. Jadi, gabungin jadi satu. Lalu, kita... Kanan, pencet grup. Matematis, ini menjadi satu. Nah, ya. Lupa. Lupa yang ketinggalan, kita klik satu lagi. Nah, jadi... Nah, seperti itu untuk di grup beberapa objek menjadi satu. Agar tidak terpisah-pisah atau ribu. Nah, sekarang gimana sih caranya masukin logo kita. Nah, pertama kita masuk ke file. Terus, pencet flash. Terus, misalnya masukin rumah kita. Misalnya masukin logo. Contohnya, logo rumah. Logonya ini. Masukin. Kita kecil. Nah, kecilin sebuah objek. Mau itu logo, mau itu objek kotak blot, dan lain-lain. Jangan lupa, dipikiatifnya ya, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kalau enggak kita pencet, otomatis kita tarik. Balan gepeng. Kita harus ditetapkan, harus sebutkan. Agar logo tersebut atau objek tersebut tidak gepeng. Begitu, teman-teman semuanya. Jadi, kalau mau mengecilkan logo atau apapun, lupa dikantiknya ya. Nah, kalau misalnya yang bukan. Jadi, misalnya, dimana bebas. Kurang kecil. Seperti ini. Oh iya, kita warnain juga ya, sesuai warna sandy. Warna ini jadi warna hijau, misalnya. Ini warna biru. Hijau, misalnya. Kayak gitu, misalnya. Berubah-ubah tinggal. Yang mau dirubah, tinggal kemana. Karena yang pengen kita inginkan. Misalnya kita mau tambahin CP-nya ya. CP Sandy 14.0.45 Tinggal kita kecilin. Pone. Misalnya seperti inilah ya, teman-teman semuanya. Kalau misalnya udah nih. Masih carang save-nya. Carang save-nya. Tinggal pencet. Bukan save, bukan save-nya pas. Karena kalau save-nya pas ini meng-save bahan yang telah dibuat. Misalnya, mentahannya lah istilahnya. Kan biasanya kalau orang-orang tanya mentahannya mana. Ya ini misalnya I atau FIAS. Saya bahas itu seperti itu. Nah, kalau untuk nge-save jadi atau hasilnya save-nya 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 Nah, ini kan masih kecil. Ini kita ubah. Enter dulu sebelumnya. Tapi kita cancel. Kita dijadikan misalnya 500. Nah, jpg-nya pun bakal berubah. Ya awalnya tadi cuma beberapa KB. Sekarang menjadi 211. Nah, semakin di zoom, semakin bagus kembangannya. Jadi nggak pecah. Pro udah. Langsung save aja. Pertanya menu save-nya. Sudah dijadikan. Jadi intinya untuk belajar Kado Bilustator ini lebih gampang dan lebih mudah karena air sendiri sudah apa ya menjadi mudah dan kritik menjadi bahan-bahannya jadi enak. Jadi loh air yang bisa ubah-ubah bisa ubah mau tata letak mau kewarnaan mau font-nya berubah beda bisa dan lebih enak karena menawarkan berbagai macam template. Jadi nggak kalau bicara kita hanya segitu-segitu aja nggak bisa explore lebih jauh dan lain-lain karena stoknya terbatas air dan ini enaknya kita bisa mengexplore yang kita mau gitu warnanya dan lain-lainnya paling itu sih dari Sandy untuk kelas air pada hari ini mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dari terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan sampai jumpa di kelas terima kasih